Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo pembaca poskota dan pemirsa poskota TV Semoga anda semua selalu dalam keadaan sehat Kembali dengan saya Tria Saprimita dalam headline news harian poskota Edisi Selasa 25 Mei 2021 Seperti biasa sejumlah berita utama telah kami siapkan untuk menemani anda Di antaranya Polda Metro Jaya telah menyiapkan panggilan pemeriksaan terhadap Direktur Utama Telkomsel Setianto Hantoro Dan juga Direksi PT Telkom Indonesia, Edi Wicara pada Kamis ini Kabitu Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus mengatakan Pemeriksaan itu terkait adanya pihak yang membuat laporan pengaduan dugaan tindak pidana korupsi Penggunaan anggaran pinjaman SIM card PT Telkom kepada salah satu perusahaan sebesar 300 miliar rupiah Program tersebut diduga tak sesuai penerapannya sehingga berpotensi mengakibatkan kerugian negara Selanjutnya pemirsa tentu kami punya informasi kriminal Dua orang pria berparang membacok satu keluarga di kecamatan Parung, Kabupaten Bogor Kronologi kejadian bermula saat lima orang yang terdiri dari dua keluarga tengah berkumpul di dalam satu rumah Tiba-tiba saja pada pukul setengah dua dini hari Dua pelaku merangsek masuk dan secara membabi buta membacok satu per satu korban Namun lantaran mendapat perlawanan, salah satu pelaku berhasil diamankan Sementara satu lainnya kabur Hingga kini belum diketahui motif yang memicu peristiwa berdarah tersebut Sementara pihak kepolisian terus menerus melakukan penyelidikan lebih lanjut Berita utama terakhir yang juga menarik untuk disimak Ada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mencanangkan perayaan hari ulang tahun ke-494 Kota Jakarta di Balai Kota Kegiatan yang berlangsung secara virtual itu dibuka dengan tarian bertemakan Jakarta Bangkit Pencanangan HUT kali ini juga diikuti oleh seluruh pemerintah Kota DKI Jakarta Mulai dari Jakarta Pusat, Jakarta Timur hingga Kepulauan Seribu Sebagai contoh di Kepulauan Seribu, pencanangan dilakukan di Kampung Jepang, Pulau Untung Jawa, Kepulauan Seribu Utara Harapannya dengan keberadaan Kampung Jepang tersebut Mampu menggairahkan pegiat UMKM yang lesu akibat pandemi COVID-19 Informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita Dalam headline news Harian Puskota edisi Selasa 25 Mei 2021 Bagi Anda yang ingin mengakses beragam informasi lainnya Bisa langsung kunjungi website kami di www.puskota.co.id Saya Triya Saprimita mewakili seluruh redaksi yang bertugas pamit undur diri Selamat pagi dan selamat beraktifitas Tetap jaga kesehatan Wassalamualaikum Wr. Wb